Barat beraninya keroyokan, melemahnya Amerika jadi perang besar abad 21. Setiap orang-orang yang menit atau menaturalisasi di United States, dan subjekan... Hai Kisanak, di era yang awalnya disebut era perdamaian, kini sekarang kita harus berhadapan dengan tensi-tensi geopolitik yang semakin berbahaya. Sejak berdirinya Amerika dan Inggris sebagai ibu dan bapaknya dunia, gejolak perang lagi-lagi terjadi, hal ini menjadi pertanyaan untuk para ormas-ormas dunia. Apakah Amerika dan Inggris sudah tak mampu menjaga dunia tetap damai, yang justru menjadikan bumi ini rusak? Apakah ini merupakan pertanda buruk akan datangnya sebuah marabahaya geopolitik global? Kenapa negara-negara yang memiliki hak veto seperti Amerika, Inggris, Rusia, Cina, hingga Perancis, tak mau mengurusi peperangan yang kini sedang kritis-kritisnya di Timur Tengah? Mari kita bahas, tapi sebelum itu, aktifkan tombol loncengnya, agar Mimin semangat bikin kontennya, dan jangan lupa, siapkan rokok seslop, agar tak bosan dalam mendengarkan ocahan Mimin, karena bisa membuat Anda gila. Sahabat Maipret, 3 tahun lalu, mungkin akan banyak yang mengatakan, bahwa era modern, khususnya setelah Perang Dunia II, adalah era yang penuh dengan perdamaian. Meskipun, dunia masih dipenuhi dengan perbedaan pandangan politik, hot P.H.C. atau perdamaian panas, yang kita rasakan di zaman sekarang, adalah hal yang sangat baik, bila dibandingkan dengan situasi geopolitik pada abad ke-20, dan sebelumnya. Namun, dalam 2 tahun terakhir, anggapan tersebut tampaknya telah dibuktikan, tidak lagi berlaku. Pada Februari 2022, dunia dikejutkan oleh keberanian Pakcik Putin untuk memulai aksi militer ke Ukraina. Layaknya perang di Ukraina, pertumpahan darah yang terjadi di Gaza juga semakin membuat dunia sadar, bahwa tensi geopolitik yang konvensional adalah sebuah konsep yang belum kita tinggalkan sepenuhnya. Kalau boleh mimin simpulkan, sejujurnya di akhir tahun 2023 ini, kita mungkin sedang hidup di salah satu momen paling panas dalam sejarah abad ke-21. Situasi yang terjadi pada masa perang dulu, ada potensi untuk terjadi di zaman sekarang. Ini karena saat ini, Amerika mulai mengalami gejala penurunan pengaruh politik. Perlu diingat, bahwa Amerika memang masih menjadi kekuatan yang dominan di dunia, akan tetapi, meletusnya perang Rusia-Ukraina, bisa sedikit memberi kita bukti, bahwa sekarang sudah banyak negara yang berani menantang Amerika. Selain Rusia, bukti-bukti menarik yang bisa kita sorot adalah perilaku negara-negara Arab. Arab Saudi diketahui tidak menghiraukan permintaan Amerika untuk memproduksi lebih banyak minyak bumi, karena itu akan menyakiti ekonomi mereka. Walaupun Saudi masih ingin memiliki hubungan kuat dengan Amerika. Sahabat Maipred, sekarang, situasi yang serupa semakin diuji dengan meletusnya pertempuran antara Israel dan Palestina. Perpecahan pendapat antara negara-negara Eropa terkait kegoyahan dukungannya pada Israel, seperti yang dialami Spanyol, pun jadi kisih-kisih bahwa soliditas tatanan dunia berdasarkan fondasi peradaban negara barat kini mulai tergoyah. Kalau kita membawa pandangan ini ke zaman sekarang, sebetulnya tidak ada yang bisa memastikan bahwa sosok seperti Pakcik Putin atau Netanyahu yang ternyahu-nyahu itu akan menahan ambisi perang besar mereka bila keadaan dunia justru semakin memojokkan mereka. Beberapa tahun lalu, mungkin mereka tidak berani membuat tensi geopolitik. Akan tetapi, bila dunia internasional semakin tidak stabil dan terlihat tidak terjaga yang acuannya adalah Amerika, ada kemungkinan sosok-sosok seperti ini akan lebih berani bertindak semaunya. Bisa jadi, di era depresi geopolitik ini, bila dunia semakin memojokkan sosok seperti Pakcik Putin atau Netanyahu, kemungkinan meletusnya perang yang lebih besar justru akan lebih nyata. Sahabat MyPret, jadi bagaimana menurut kalian? Ingat ya bro, dunia sekarang sungguh tak bisa diprediksikan. Mimin sarankan, kalian harus siap-siap, karena kita tidak tahu gejolak yang akan terjadi seperti apa nantinya. Ingatkan pada ormas warna-warni Indonesia, agar tak makan uang rakyat, karena sejatinya, uang kita nanti bisa jadi bekal, kalau dunia memang tidak stabil. Ingat ya bro, negara yang damai adalah negara yang dikelola dengan baik oleh pemimpin yang baik. Basmi para tikus-tikus pengkhianat berdasi, sekian dari Mimin wassalam, merdekalah kita seutuhnya. Merdeka Terima kasih telah menonton! I'm takin' six shots, are you comin' with me? I'm takin' six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feelin' this way. So I'm takin' six shots till I'm feelin' okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm takin' six shots, I'll straight to the face. I'm takin' six shots, are you comin' with me? Sometimes you need to let loose crab juice, get goose tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments, we'll never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job, that pays us enough, I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm takin' six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feelin' this way. So I'm takin' six shots, still I'm feelin' okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm takin' six shots, I'm straight to the face. I'm takin' six shots, are you comin' with me? I'm takin' six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feelin' this way. So I'm takin' six shots, still I'm feelin' okay. I think I'm goin' crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm takin' six shots, I'm straight to the face. I'm takin' six shots, are you comin' with me? Or maybe you're not. I meant to be an eye, but I'm takin' six shots. I'm takin' six shots, I'm takin' six shots. I'm takin' six shots, if I don't catch up with me. I'm takin' six shots at the face.